Saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, salam sukacita buat kita dan biarlah kasih karunia dan damas sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasih munculnya matahari setiap pagi yang memberi harapan baru dan adanya malam hari yang kita pakai untuk istirahat demi menjaga kita dari kelelahan. Saat kita nikmati hari-hari dalam perjalanan waktu dengan segala perbuatan tangan Tuhan yang begitu dasyat melalui kecerdasan yang Tuhan berikan kepada manusia dimana kehidupan tiap hari berkembang semakin baik. Rasul Petrus mengajak kita memahami semuanya ketika dia berkata tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. Saudara-saudara, Rasul Petrus melihat semua kejadian dan peristiwa, kondisi, situasi adalah bagian dari rangkaian rencana hebat Tuhan untuk dunia yang sudah dirancang sejak dunia ini dan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan dan rencannya tidak pernah berubah, dia setia. Setia dengan janjinya, setia dengan anugrahnya. Sebab tidak ada yang terjadi di muka bumi hanya secara kebetulan tetapi segala sesuatu sudah direncanakan oleh Tuhan dan rencana itu dapat direalisasikan melalui orang-orang percaya. Tuhan mencipta dunia hanya satu kali tetapi untuk meneruskan rencana tersebut, Tuhan memakai dan mempercayakannya kepada manusia, kepada orang-orang percaya dengan memberi hati, pikiran, kemampuan, kepintaran agar segala sesuatu dapat berjalan seturut dengan kehendaknya. Dengan mengumpulkan dan menantak ulang serta memahami semua kepingan-kepingan apa saja yang kita lihat dan kita alami, seharusnya menyadarkan kita bahwa setiap orang pada dasarnya adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Dengan hati yang paham dan pikiran yang mengerti, kita bersaksi bahwa apa yang telah difirmankan Tuhan pasti akan terjadi dan apa yang telah dijanjikan akan dikenapi. Itulah pokok perenungan dalam renungan kita hari ini. Ketika kita berkata bahwa kita juga masih setia dengan janji kita untuk menjadi bagian dari seluruh perbuatan dan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton!